. Amar Zoni kembali ditangkap karena narkoba, penangkapan terjadi bermula dari sopir dan temannya yang dibekuk anggota satres narkoba Polres Jakarta Selatan. Kombes AD Arika Polres Metro Jakarta Selatan memberikan keterangan terkait kronologi penangkapan Amar Zoni. Sopir Amar Zoni, M, mengaku diminta majikan untuk membeli sabu. Kronologis kejadian sekitar hari Rabu, tanggal 8 Maret tahun 2023 jam 11 terjadi kesepakatan tersangka AZ dengan M merupakan sopir untuk membeli dan menggunakan narkotika jenis sabu. Beberapa jam kemudian AZ mentransfer dengan mobile banking di HP pribadinya 1,5 juta rupiah kepada tersangka M untuk beli narkotika, kata Kombes AD ARI di Polres Jakarta Selatan. Sopir Amar Zoni mengajak rekannya, RH, yang diduga mengetahui dimena mereka bisa mendapatkan narkoba. Tersangka M mengajak RH naik motor berdua ke daerah Boncos, Jakarta Barat. Kedua tersangka ketemu dengan seseorang biasa dipanggil bank, membeli dengan uang 1 juta rupiah, tersangka dapat 2 klip sabu, jelasnya. Kemudian tersangka M memberikan upah ke RH, RH diduga yang tahu tempat dimana mereka bisa dapat narkotika jenis sabu. Kemudian RH juga membeli 1 klip narkotika jenis sabu, M dan RH menggunakan sabu secara bersama-sama di daerah Boncos, Sambung Kombes AD ARI. Belum sampai sabu ke Amar Zoni, si sopir dan rekannya diamankan di depan pintu timur Ragunan. Dalam perjalanan pulang tersangka M dan RH berhasil diamankan oleh Satres Narkoba Polres Jaksel sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di depan pintu timur Ragunan. Dari kedua tersangka diamankan 3 bungkus plastik pening berisi narkotika sabu, ucapnya. Kemudian kepada petugas, M, sopir, mengaku barang yang ada padanya titipan dari tersangka AZ. Kemudian petugas pengembangan melakukan penangkapan tersangka ketingga, AZ, di rumahnya di daerah Babakan Madang, Jawa Barat, Tegas Kombes AD ARI. Amar Zoni ditangkap saat sedang sendirian di rumahnya yang berada di kawasan Sentul, Jawa Barat. Suami dari artis Iris Bella ini sesekali tersenyum dan memberikan pernyataan usai ditangkap. Setelah diberikan mikrofon, ia menghela nafas dan mulai menangis sesenggukan lalu meminta maaf kepada istrinya, Iris Bella. Pertama-tama saya mau minta maaf ke istri saya, maafkan saya, ucapnya, Sabtu, tanggal 11 Maret tahun 2023. Selanjutnya, ia juga mengatakan hal yang sama untuk keluarga dan masyarakat. Saya juga minta maaf kepada keluarga, masyarakat yang sudah kecewa kepada saya, ujarnya lagi. Amar Zoni kembali tegar dan menyadari apa yang dilakukan adalah kesalahan. Saya cukup memberanikan diri di depan media, mengakui, saya dikenal dengan prestasi, begitu pun saya dikenal dengan kesalahan yang saya buat, ucap Amar Zoni. Saya mengakui saya salah, dan semoga ini jadi contoh untuk semua masyarakat dan selebriti serta teman media. Sambungnya, kini bintang sinetron anak jalanan pun difonis satu tahun rehabilitas oleh pengadilan. Selamat malam, teman-teman media semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Saya mohon minta maaf kepada istri saya. Saya meminta maaf kepada masyarakat semuanya yang sudah kecewa sama saya.